Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini gak masalah kalau kita lagi santai di rumah kan, maksudnya adanya yang oh saya pakai tangan lebih menikmat atau saya tinggal hub aja ya, it's fine. Tapi ketika Anda lagi di publik, pasti ada first impression ya, jadi di dalam sebenarnya first saya ketemu dengan orang baru, pertama lima detik pasti udah menilai Anda seperti apa. Jadi dari gaya, bukan konten ngomong, tapi gaya ngomong sama kalau kita sekarang lagi bermakan, kita bisa kurang lebih tahu nih, ini disiplinnya seperti apa. Jadi begitu. Masa seperti itu baru saya tahu chef atau apa. Terus saya pikir oh of course, karena mereka tuh bukan di hospitality industry, bukan di bidang chef, jadi belum pernah italikuti tata krama. Ya, jadi itu etika tata krama itu etika makan ketika di meja ya, kalau ada banyak sumpit atau sendok garpu, bagaimana caranya seperti itu. Jadi saya ingin sharing ilmu seperti itu. Dan tata banyak yang tertarik ya, banyak yang nonton ya, pengen tahu gimana sebenarnya sih table manner yang sebenarnya gitu ya. Iya, iya, iya. Nah oke sekarang ini udah ada makanan ya, banyak kayak begini. Coba ini, kan biasa kita makan ya, ini kan roti nenek ya namanya ya. Rambu nenek. Rambu nenek kita makan ya. Coba makan roti nenek ini, roti nenek apa namanya, rambut nenek ya, dengan secantik mungkin. Stable manner mungkin gitu. Dimana coba? Ini kan ada pisang goreng, ada kembang mayang. Putri mayang, sambal, putu, kelepon ya, coba dari ini dulu. Dari ini dulu ya. Jadi memang kalau yang saya bahas itu kan seperti budaya Perancis, yang memang budaya Perancis itu yang memang nomor satu, yang kepastian formal dining itu seperti apa. Jadi kalau kita ke restoran, pintang lima, blablabla, memang gak usah malu lagi, gak usah mikir lagi, tinggal menikmati. Jadi biasanya mereka kasih banyak utensil yang kita harus pakai. Maksudnya itu alat makan ya, utensil itu ya. Iya, alat makan. Sorry. Apaan bahasa utensilnya? Bukit banget dah. Garpu, sendok, ada spesifik juga. Garpu untuk nasi, garpu untuk steak, garpu mungkin gak untuk sup lah. Iya, iya, iya. I don't know you mean, betul. Sendok untuk sup, segala. Jadi jarang pakai tangan. Seperti video tadi, hanya dua pakai tangan, yaitu makanan ringan seperti roti, gak masalah. Dan kentang goreng. Oke. Yang seperti ini agak sedikit ribet karena saya first tangan bersih, dan kita tangan kanan. Sudah bersih ya, bersih ya. Cek dengan budaya, memang harus tangan kanan ya, apalagi di Indonesia. Jadi karena ini sedikit ribet dengan yang turun-turun rambut. I mean, the hair will fall off, right? Maksudnya jatuh-jatuh rambutnya. Iya, jatuh-jatuh. Jadi, kalau meja rendah seperti ini, saya sebenarnya sih mau deketin ke meja. Oke, imagine saya deketin seperti ini ya. Gak apa-apa. Jadi deketin. Deketin. Jadi kalau kita lihat situasi, kalau hostnya, ini hostnya, saya kan tamu. Kalau hostnya sudah kasih saya standar, oke, tadi hostnya makan pakai tangan. Saya boleh. Jadi kalau sebagai tamu, gak ngerti, kita tunggu hostnya dulu. Ini gimana nih? Ini udah kasih saya standar, informal. Boleh, saya juga, permisi, ambil sedikit saja. Dan hanya cukup seukuran mulut Anda ya. Jadi di sini agak sedikit perepotan, gak apa-apa. Tapi karena host sudah makan, saya juga harus ikut. Ya, seperti ini ya. Gitu ya, ternyata ya. Bener-bener bagus ya.